Pasca penangkapan mantan Bupati Indramayu Iryanto MS Shafiuddin atau Yanceh oleh tim penyidik Kejaksaan Agung, kondisi kediaman mantan orang nomor satu di Indramayu itu sepi. Rumah megah yang berdekatan dengan pendopo Indramayu ini hanya dijaga oleh seorang petugas Satpo PP. Kondisi rumah mantan Bupati Indramayu dua periode ini sepi setelah Iryanto Mahfud Sidik Shafiuddin atau Yanceh yang berstatus sebagai tersangka dijemput oleh tim penyidik dari Kejaksaan Agung. Tidak terlihat ada aktivitas di rumah besar yang terletak di Jalan Letnan Sutejo nomor 20 Kelurahan Margoda di Kecamatan Kota Indramayu. Rumah megah dengan cat dominan berwarna putih ini hanya dijaga oleh seorang petugas Satpo PP Kabupaten. Tidak ada satupun penghuni rumah yang bersedia di konfirmasi media. Petugas jaga enggan menyebut di mana keberadaan majikannya. Itu berangkat jam berapa Pak? Ibu sih ada. Kalau di rumah sekarang kosong atau? Di pendopo barangkali di pendopo. Kalau di rumahnya ada di pendopo? Ibu di pendopo. Kalau tadi pagi itu Bapak berangkat jam berapa itu pagi?